Waktu papiku H plus 1 meninggal, adek aku bikin jedak-jeduk Dari foto-foto mayatnya Tungguknya udah pernah di sentil dong Setau gue kalau jokes itu ada tragedi plus time Baru jadi komedi tuh Tragedinya udah ada Timenya kan gak H plus 1 Bukal meninggal dong Halo semuanya Kalau aku ngomong tolong jawab Gracie ya Siap Manis seperti gue Lali, imut seperti kelinci Si, si, si Gracie Halo semuanya aku Gracie Terima kasih Halo semuanya dengan kehejabanku Aku akan membuat kalian selalu tertawa Halo aku olah si mekanik girl Siapa yang ngasih julukan mekanik girl? Aku sendiri Apa maksudnya? Emang pede aja Oke kita challenge untuk mengganti ban mobil dong Oh bisa banget Oh bisa Yang bener loh Aku pernah bikin tutorialnya di Youtube JKT4TV Jadi kalau kakak tiba-tiba bannya ini kempes bisa nonton JKT4TV Kita sih kliennya big quick ya udah Tapi beneran, emang lo suka otomotif? Iya suka otomotif Kenapa? Kenapa? Dan sejak kapan? Sejak lahir Wah Masa kamu lahir bawa oli mesin? Lo dilahirin di ini Terahnya oli sih Salah dong Kenapa? Karena orang tua dong berarti keluarga? Iya karena papiku sama abangku tuh emang otomotif banget mereka Anak mobil atau anak motor? Anak mobil Lebih ke mobil sih Aku motor gak ngikutin Mobil yang tua gitu atau kayak Fast and Furious atau mungkin F1 atau apa? Enggak, mereka lebih ke kayak modif mobil gitu sih Jadi karena sering liat kakak lo sama bokap gitu Jadi otomatis lo sering diajak nongrong ke bengkel juga berarti? Iya Sering ke bengkel terus kopdar-kopdar gitu Aku ikut dulu Karmit-karmit gitu Iya Kamu sering ketemu om-om otomotif gitu dong berarti? Apakah kamu kenal om Fitra Eri? Kenal lah Om Mobi juga kenal Om Govwar Hilman kenal? Kenal Astaga Gawat juga ya Jadi gara-gara itu makanya mekanik girl Iya Tapi aku pikir di JKT kan belum ada ya Kayak brandingan kayak gitu Jadi kayak kenapa enggak gitu Nah kalau Gracie apa yang keluarga lo lakukan setelah hobi lo? Ketika Ola sibuk dengan ngotak-ngotik mobil gitu ya? Wah sibuk joget Joget Aku mobilnya ngedance Oh ngedance Oke Modern dance atau tradisional atau apa? Dulu waktu kecil sebetulnya sempat ikut kelas tradisional dance Oke Lepas itu lanjut ke modern dance Oke Lo dari mana sih Jakarta? Tangerang, Depok? Tangerang Oh Tangerang Tangerang Sama kayak siapa Minggu lalu Tangerang ya? Muksin? Jesse Kan Jesse ya? Jesse 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 Tangerang Ola dari mana lah? Aku Jak Tim Jak Tim Pride Mana? Taman Mini Taman Mini Yoma Bro gila Jajan tutut enggak? Rumah gue kampung rambutan Oh iya deket banget dong Deket banget Cuma nasib kita beda Tapi sama seperti teman-teman kalian juga Kita pengen tahu sejarah awalnya kalian gabung ke JKT48 Kalau Ola generasi tujuh ya? Tujuh Jualasi sebelas ya? Iya sebelas Oke kalau lo Ola berarti yang pengumuman online juga? Generasi pengumuman online ya? Enggak Enggak Oh enggak ya? Oh online yang ada live streaming ya? Iya iya Oh enggak enggak Oh bukan itu ya? Jadi cerita dari audisinya sampai akhirnya keterima tuh gimana? Lo tahu buka pendaftaran JKT dari mana? Jadi teman-teman abang aku di SMA nya itu dulu fans JKT semua kan? Oh teman-teman abang lo malah Teman-teman abang aku Terus mereka tuh emang sering nongs gitu di rumah Oke Itu nyariin lo tuh pasti tuh Eh adek lo ada enggak? Dengar-dengar adek lo gen tujuh ya? Belum dong Belum Belum Jadi teman-teman abang lo tuh fans JKT? Berarti angkatan-angkatan melodi gitu-gitu kali ya? Dulu sih jaman-jamannya gen lima gitu sih Oh gen lima oke Kayak Azara gitu Terus tiba-tiba aku tuh dulu suka apa sih namanya di sekolah tuh kayak terkenal lah Oh di SMP nih? Soalnya banyak omong iya Di SMP? Iya di SMP kayak terkenal gitu Cerewet-cerewet nih suka ngobrol Terus aku juga suka kayak ikut event-event bukan event-event sih kayak acara-acara sekolah gitu Kayak termasuk aktif di sekolah Lomba Adu Pantun Iya Tauran-taauran bolgir ya Oke dari SMA suka ngobrol Iya SMP sih itu Oh SMP Terus ditanyain mau gak masuk JKT Terus aku kayak ya mana mungkin keterima Kayak bocah jakti mana ada gitu Mau gak masuk JKT tuh dari teman-teman abang lo? Iya mereka bilang dikasih tau nih JKT kayak gini-gini Terus mau gak masuk JKT tuh aku bilang Yaudah daftarin aja Aku mikirnya gak bakal keterima Eh tiba-tiba mamiku ditelepon Jadi yang daftarin teman-teman abang lo? Iya sama abang akunya pasti yang daftarin Oh gitu? Iya Karena dia pengen dateng ke teater gratis gitu katanya Enggak dong Oh begitu ceritanya Iya Berarti audisi waktu unjuk talent gitu lo ngapain? Aku dance waktu itu Oh tapi ngedance sama bisa juga berarti? Bisa waktu itu aku kayak jadi cheerleadersnya sekolah aku di SMP Banyak juga ya lo bisa ngedi Lumayan Cheerleader bisa So bisa aja sih sebenernya So bisa Caper aja waktu kecil kan emang harus caper kan Iya 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 grupp Kalau MC juga Kalau MC mending kurangin deh Karena nanti kita kurang job Itu bener Jangan dong Kayaknya si Ola juga udah mulai nge-podcast Udah mulai memikirkan karir pasca graduate Kayaknya dia Ini mau ngomongin sih Tolong jangan Jangan dong Ola aku baru satu bulan loh Kalau Gracie gimana Ini generasi 11 juga ya Lu generasi 11 yang udah naik tim nih katanya ya Satu-satunya ya Selamat Selamat Baru Februari kemarin Baru Februari kemarin Berarti belum satu tahun Udah ada di tim sekarang nih Keren Gimana proses masuknya di generasi 11 tuh Agak jauh juga dari generasi 7 berarti kan Iya jauh Kalau lu gimana masuknya waktu itu Kalau aku tuh Kan dari kecil aku emang suka modeling Jadi kenal kayak agency-agency gitu-gitu kan Nah waktu itu dapet info JKT40 buka audisi itu dari Agency itu salah satu agency Jadi di kontak Lu udah tergabung di agency berarti Model cilik gitu ya Lebih ke ini sih emang terima info aja Jadi gak yang gabung ke satu tetap Oh mungkin kayak freelance gitu kali ya Tapi lu Sebelumnya udah catwalk gitu-gitu berarti Iya dari kecil Dari umur 6 tahun Yang di mall-mall gitu ya Iya kayak perform Bawain suatu brand Jadi jago pose ya Silahkan ke kamera pose Salah satu koleksi cubitus yang terbaru katanya lu pernah Cubitus Cubitus si muda Oh jadi kayak gitu Nah bedanya generasi 7 dan 11 Waktu itu Cara penerimaannya sama Atau gimana? Kurang tau sih Iya sebenernya aku juga baru ngikutin JKT40 itu Gak lama sebelum generasi 11 Untuk talentnya lu ngapain waktu itu unjuk bakatnya? Waktu itu aku nyanyi Nyanyi lagu apa? Lagu Rapsody Karena aku suka banget Jadi sebelum aku tau ada audisi Itu kan emang Rapsody dulu booming banget kan Iya Sampai sekarang juga masih banyak Masih di playlist kita Masih diputus Masih Lale Ilmanino emang bagus Mantap Enak banget Aku juga suka lagu itu dulu Pas disuruh nyanyi kayak ada Rapsody Oke Dan akhirnya setelah lu audisi itu Butuh berapa lama sampai akhirnya lu tau Oke lu masuk JKT48 gitu Sekitar Berapa ya? Mungkin itu semua proses itu sebulan 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 Cepet juga ya Beda sama Ola Kalau Ola sama sebulan juga ya Sama segituan langsung ya Oke Dua personel ini dengan dua karakter yang berbeda Betul sekali Yang pertama kalau Grace ini salah satu yang termuda di tim JKT berarti ya sekarang ya Salah dua dari member gen 11 ya Yes Yang udah masuk ke tim IT Bahkan masih SMA ya Ya ampun Ini bukan yang mau ujian bentar lagi ya Bulan-bulan Juni ya Kalau aku dalam bentuk projek Projek Oh gitu karena lu homeschooling ya Projeknya apa? Projek homeschooling nya Ini ya pindahin ibu kota ke IKN Salah! Beda! Itu projek negara dong Sorry 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 Sekarangnya nasional Oh kalau homeschooling itu ujian semesternya akhirnya bikin projek-projek gitu? Ada juga sih yang ujian tapi aku tipus sekolahnya yang projek Bikin apa projeknya? Projeknya itu dia permata pelajaran sesuai matanya Oh jadi kayak kalau matematika sendiri Betul Dan paling baru juga kan? Dan paling baru juga masih segan ya kadang-kadang ya? Mau tukeran sepatu gitu segan ya? Nah aku tuh orangnya gak enakan Kak sebetulnya Tapi kalau menurut aku kakak-kakak member di JKT4D itu baik-baik banget Jadi kayak ramah banget Kalau misalnya aku bingung kayak ini gerakannya gimana Atau kayak ini bloggingnya gimana Itu aku tinggal tanya kakaknya aja dan kakaknya tuh biasanya mau bantu Oke Dan welcome banget Suka nanya ke Ola? Suka nanya? Suka dong Suka Tapi sebagai member termuda ya Emang Ola tuh selucu itu ya? Ger banget Ger banget loh Karena kita pengen tau ini udah sampai kedengeran sampai di kita juga sih Sebenernya komen-komen banyak Tapi menurut tebakan gue lah ya Kenapa lu ada sense becandan juga Karena lu sering nongkrong sama om-om dan laki-laki Bener gak? Bener gak prediksi gue? Nongkrongan kakak lu Karena kan kalau cowok nongkrongan kayaknya lebih rusuh becanda gitu Dari situ kayaknya sense becanda lu kebawa gitu Enggak sih Enggak ya? Terus Mungkin karena genetik sumpah Kak Mamiku juga orangnya rame banget Dia adek aku apalagi dia kayak ibu-ibu batak banget Genetik sih menurut aku Abangku juga kalau Jadi kita tuh di keluarga Masing-masing di tongkrongan kita Emang yang suka ngelucu Masing-masing heboh Iya masing-masing heboh Jadi kalau kumpul keluarga tuh Kadang tuker jokes Tukeran jokes gitu Nah ini katanya untuk hari ini udah ada yang disiapin Makanan apa yang paling besar di Indonesia Makanan makanan apa yang paling besar di Indonesia Nasi tumpeng Salah Makanan terbesar di Ini Makan duit rakyat Salah ya Bukan itu ya Oke sorry Bukan sih tapi kok kebiasaan Makanan terbesar di Indonesia Apaan? Apa Greci? Apa? Nggak tahu Jawabannya tahu isi sumedang Wah Nggak kepikiran Nice Nice Itu out of the box Kita nggak kepikiran sampai ke situ Tahu isi sumedang kan besar Gede banget Masa satu sumedang ditahuin Di dalam tahu Parah Parah Tahunya suka tahu tepung apa tahu polos Penting banget Pertanyaannya penting banget So tahu sih So tahu Joksen dari abang lu dong Joksen dari abang lu Aduh nggak nyapin lagi kak Abang lu biasanya bicaranya kayak gimana sih Dia peleset-pelesetin gitu sih Oh Olahnya Ramlan dong gitu Yeay Iya gitu Atau nggak dark jokes biasanya Oh dark jokes Misalnya Bencana gitu-gitu Lebih ke orang tua sih Karena kan kita Kita mengalami sendiri kan Biasanya kan kalau yang dark jokes gitu kan Dari diri kita sendiri Untuk ini ya Release Release emosi lu dengan Membuat jokes Ngebecandain lah ya Dulu nih kak Waktu papiku H plus satu meninggal Adek aku bikin jeduk-jeduk Dari foto Dari fotonya Foto mayatnya Astaga Adek lu Sekeluarnya aneh banget ya Dia tuh emang Adek aku tuh emang terkenal banget Juga di fans JKT kan Dia emang terkenal Dengan dark jokesnya Tungguknya udah pernah di sentil Gini Lah setau gue kalau jokes itu ada Tragedi plus time Baru jadi komedi tuh Tragedinya udah ada Ada Timenya kan gak ham plus satu Bukal lo meninggal dong Dan itu dimasukin ke story Story Dan kalau dia kan emang rata-rata fans JKT juga kan Jadi kayak Waduh Siapa adek lu namanya siapa? Amel Amel Kata gue emang sering-sering ngobrol Mel Kalau dark jokes itu Kita juga sering bercandain kan Kita sama-sama anak yatim Jadi misalnya kita berdua siaran kayak Tuh bokap kita lagi Ngeliatnya atas tuh gitu Kita paling misalnya Kurang bisa ngasih decision Soalnya kurang figur ayah Ya Gitu-gitu Ya bercandainya gitu-gitu aja Orang kita ngalamin Tapi bokap gue lagi sama bokap lo juga tuh lah Iya kan lagi main mini soccer Ya gitu-gitu Itu tipis-tipis Cara menertawakan Kesedihan kita kan sebenernya Ini udah-udah biasa ya Kalau Gracie kamu shock gak denger bercanda-bercanda Tapi emang ada yang bercanda-bercanda gitu kan Iya ada Cuma nyata tempatnya di depan anak umur 17 tahun Oh iya Eh gue mau nanya gini Di JKT48 bercanda-bercanda kayak gitu Sesama member sering gak sih? Kalau yang dark biasanya aku doang Terus mereka langsung Mau ketawa tapi gak enak Tapi mereka langsung Eh gak boleh kayak gitu Biasanya gitu Oh gitu Posisi aku sekarang Posisi aku gak enak Kalau yang berjegit ini kan mungkin cewek-cewek ya Jadi heart to heart gitu biasanya Nah lu sendiri apa yang paling terasa perubahan Begitu masuk tim inti ini Grace? Aduh Apa yang beda? Masuk tim inti? Iya kan dari yang Apa sebelumnya itu trainee ya berarti ya Trainee Terus masuk apa yang paling beda? Jadwalnya sih Jadwal? Oke kalau dulu selain sampai minggu Sibuknya berapa hari? Hampir setiap hari Oh sama Sekolah Selain itu modeling? Udah gak modeling Udah gak sih Masuk JKT Jadi trainee itu tetap sibuk ya? Iya kalau trainee itu banyak banget latihannya Karena kan kita masih kosong nih Belum tau apa-apa Oke Koreografi segala macem kan masih kosong Nah kalau udah jadi member inti itu Karena kita udah pernah lagu tersebut Jadinya lebih mudah gitu Oke Nah setelah jadi member apa yang beda? Dari apa ya Kan biasanya aku juga Kalau misalnya pas trainee itu Barang generasi 11 Iya Terus tiba-tiba pas jadi member inti kan Langsung sama kakak-kakaknya Nah Karena aku gak enakan juga Jadinya lebih diem gitu Udah ngerasain manggung di luar kota juga berarti? Udah Siapa roommate lo? Kalau sama personok JKT? Oh waktu itu pertama kali aku keluar kota itu ke Banjarmasin Aku sama kak Fanny Fanny Ola siapa lah kalau keluar kota? Roommate lo siapa? Jessie biasanya Oh Jessie Jessie tuh yang dua minggu lalu Dua minggu lalu Iya Jessie yang sama korea Oh iya iya Jessie cerita Dia bilang Wah kalau sekamar sama Ola Gak pernah sepi Dia bilang gitu Karena kita ada gimmick kapal Namanya kapal Jessie Ola Kak Cila namanya Oh Tapi ini gue gak tau Bener atau enggak Katanya Gracie juga jaman-jamannya Sekolah Apalagi SD gitu ya Selalu ranking 1 Selalu ada di peringkat 1 lah Untuk secara nilai Apakah khawatir orang tua lo Ketika akademis lo bagus Tiba-tiba lo pengen masuk JKT? Dulu sempet khawatir sih Papa sih Terutama Papa gak setuju ya Kamu masuk Apa tuh Idol-idol itu ya Udah lah sekolah aja Sekolah aja yang bener gitu Iya saya Papa tuh orangnya yang fokus pendidikan banget Akademisi Berarti mama yang berhasil meyakinkan papa Wih Emang luluh ya Hatinya papa kalau udah mama ya Kalau mama tuh lebih ke Yaudah kalau aku pengen ini Yaudah turutin Nah sampai akhirnya papa ngebolehin gimana? Waktu itu aku bilang Kayak gak apa-apa aku tetep fokus sekolah kok Enggak aku tinggalin Kok sekolahnya kan JKT48 juga Wajib fokus sekolah juga kan Gak yang bener-bener tinggal gitu sekolahnya Untuk JKT Jadi meyakinkan Khususnya papa Walaupun kamu JKT48 Kamu tetep akan sekolah Dan emang kamu buktiin sampai sekarang Karena aku anaknya juga demen belajar Jadi Apa pelajaran paling lo suka? Atematika Oh gak relate ya Baiklah Baik dong Boleh kamu itu gak rata-rata pendapatan gaji kita? Enggak Sebagai member termuda Kalau ke luar kota Manggung-manggung Masih ditemenin orang tua atau gak? Enggak Nah ini nih bedanya Sebelum aku masuk JKT48 Kan aku Kayak anak mama banget Anak papa banget Kemana-mana harus ditemenin Kemana-mana bertiga Sekarang berontaknya Aku udah gede Aku tuh udah gak mau makan brokoli Sekarang kan Kayak kalau kita keluar kota gitu Kan harus Belajar disiplin dong Jadi kayak udah terbiasa Udah mulai terbiasa sendiri Oh berarti ngerasain Sisi positifnya adalah Kamu jadi bisa lebih mandiri Dan itu kelihatan Namun orang tua kamu Aku lebih mandiri ya Udah cuci baju sendiri Tapi Gracie ini juga Katanya suka ketawa sendiri Waduh Gracie Ngeliat-ngeliat ini Postingan Lu pengen nge-post Tapi belum di-post Udah ketawa-ketawa sendiri Itu info A1 gitu tuh Receh Receh Menarik banget tweet A2dududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pasti banyak ya Kayaknya kalau untuk urusan X atau Twitter gini Yang paling jago memantau timeline adalah Ola kan? Iya kan? Wow Jadi denger-denger dia adalah seorang detektif dalam X Humas JKT aku Humas JKT Berarti lu sering memantau apa yang terjadi di timeline Iya, karena menurut aku itu Aku kan emang fokusin Sebenarnya semuanya aku jalani JKT Cuman emang fokusin di MC kan Karena aku emang juga suka Terus orang-orang taunya aku emang suka MC Jadi cara aku cari tau apa nih topik Yang supaya orang kalau dengerin gue Ya mau denger dan semua bisa ngerti Dengan jokes yang dimaksud gitu apa Jadi aku cek di timeline aku Kadang bukan aku cari info Tapi info yang samperin sendiri Algoritma Main buka aja tiba-tiba ketemu tren Nah itu juga sama Fans-fans tuh kayak Lah tolong liat ini lah Yang ini lah Yang ini lah Bawa ke teater lah Tolong gitu Karena udah relate juga sama followers lu ya Iya Itu semua Lu pantau ya Kayak disuruh liat ya Lu liat Lu tonton videonya mungkin Atau baca tweetnya Tweetnya rame sih Oke Siap abis ini kita mau bahas persiapan buat acara Gen On Track besok Besok nih Karena selain ada Ola dan Gracie Ada 8 member lainnya Yang siap tampil dan kemarin udah latihan ya Udah Jadi buat lu yang pengen tau persiapan mereka besok Jangan kemana-mana tetap di DJ Sore Gen On Talk